Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan gamer muda Pada video kali ini kita akan melihat situasi war dari kingdom 3202 Dan buat teman-teman yang belum tau, di kingdom 3202 ini Itu ada salah satu sultan yang bermainnya itu berbaru banget Dan terlalu pede dengan kekuatan dari kingdomnya Akhirnya, sultan ini pun terlalu over pede menurutku ya Dengan 3 kingdom vs 5 kingdom Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan konten dari gamer muda Yang mau aku bahas nih, ilmu-ilmu Ilmu-ilmu kafika ya, kafika 2 nih Jadi buat teman-teman jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe Dan ini ada sikit rikalan dari gamer muda Sebelum kita membahas dan membedah kesalahan dari sultan Itachi ini ya teman-teman Rekomendasi top up murah adalah di galeritopupindonesia.com Teman-teman bisa cari di website-nya masing-masing Galeritopupindonesia.com Dan ini adalah website termurah dan ada banyak banget flash sale-nya ya Jadi buat teman-teman yang mau top up game kesayangan kalian Kalian bisa top up di galeritopupindonesia.com Ini gamenya udah lengkap banget Kalian tinggal cari game kesayangan kalian langsung aja Di top up Ini ada game Resolve Kingdom Ada game lainnya juga ya teman-teman Untuk datanya udah simple banget nih Harga Rp15.000 Harga yang murah banget nih ya Rp16.000 itu akan menjadi Rp15.000 Rp35.000 itu kalian cuma bayar Rp30.000 Itu banyak banget game-game murah Langsung aja kalian top up di galeritopupindonesia.com Pasti amanah Oke iklannya udah selesai Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung dari Gamer Muda Dari awal Gamer Muda bikin Youtube Terima kasih yang sudah dukung Dan terima kasih buat haters dari Gamer Muda juga Kalau tanpa kalian Gamer Muda gak akan jadi apa-apa Joy Kalau tanpa pendukung dan hater itu gak akan jadi apa-apa ya Oke dan kita lanjut membahas tentang Kingdom 3202 Yang itu sekarang lagi ke Afrika Dan menurutku Kingdom 3202 ini Mereka terlalu overpede dengan kekuatannya Jadi ya sekarang kalian bisa lihat sendirilah Kalian bisa cek sendiri di Afrika Kalian tinggal klik Kingdom 3202 nanti muncul mereka Dan sekarang udah dibabat oleh musuh mereka ya Karena menurutku udah terlalu over lah Itachi Emang Itachi itu powernya gede cuy Dia ada banyak akun yang powernya gede-gede juga Tapi menurutku dia terlalu pede dengan kekuatannya Kalau Itachi Kalau menurutku ya Kalau dia mau menurunkan egonya Dia bisa menang Afrika 2 Jujur Dia bisa menang menurutku Asalkan kalau kemarin dia 4 vs 4 cuy Nggak 5 vs 3 Kecuali 3 Kingdom itu Familinya atau sebutunya itu 3 Kingdom Yang deretannya itu sama Atau dempet-dempetan gitu ya Jadi nanti warnanya saling gotong royong Saling bantu Tapi kalau beda wilayah 3 Kingdom itu Ya nanti kayak Kingdom 3202 ini cuy Menurutku ini terlalu over lah Terlalu over nih Itachi Itachi powernya gila sih menurutku Ada yang power 500 Ada yang power 600 Nih 400 juga Yang killnya besar banget 30G Wuh ini spender Ini rapin Dan ini Ada factor cuy Dan ini ada Orang Vietnam juga Banyak banget Slotan-slotan yang gabung ke Itachi Ini cuy Itachi itu ada banyak Akung juga Powernya tuh Kalau nggak salah itu ada yang power 200 Ada yang power 600 Ada yang power 400 Ada yang power 80 Kalau nggak salah Ya menurutku Itachi Terlalu over lah Karena dia terlalu menganggap Rame nih cuy Mungkin dia Yang dianggap itu Lu punya kuasa Lu bisa menang Tapi bukan gitu cuy Kalau di KVK Di Gamers of Kingdom Lu punya uang Lu harus pinter Mencari kesempatan Dan juga harus Mencari sekutu Gitu ya Bukan Kalau punya uang Ya bisa Seenaknya juga Seenaknya Bukan kayak gitu Juga sih Pokoknya Ini kesalahan dari Itachi Dari cara dia Ngambil keputusan Kalau dia Lebih fair Lebih Cenderung Kayak Egonya diturunkan Menurutku dia bisa menang Menurutku dia bisa win KPK Ya Tapi kalau dia Udah egonya Tinggi Menurutku 404 udah bagus nih Tapi dia malah Ke 3 Versus 5 Ya Tapi sekarang udah Kahu Dia udah kelanjirin Mungkin nanti di KVK 3 Kita lihat ya Di KVK selanjutnya nanti Apakah Itachi akan Melakukan hal yang sama Ataukah dia Udah bertau gak Cui Kalau benerku Yang penting itu Win KVK dulu lah Mending Masukin Spender Spendernya juga KVK 3 Masukin Spendernya KVK selanjutnya Masukin Spender Spender lagi Masukin Spender Spender yang GG GG perang Perang gitu ya Siapa tau Nanti Aliansinya Itachi Ini Bisa bersaing Dengan 60 GT Atau Aliansi One One Gitu ya Kan kita gak tau juga kan Kalau Circle nya Itachi Spender Spender semua Mungkin Ini akan jadi Kingdom yang besar Nanti ya Karena Itachi kan udah Ada nama nih Cui Dia udah punya Banyak akun Powernya Badak-badak Semua Apalagi Kill Akun utamanya Itu 31B Wih gila sih Ida Factor-factor Equipmentnya Bagus Waduh Siapa sih Yang gak ngiler gitu Mungkin itu Dapat Lamborghini Lamborghini Ini anjir Uang Uang semua Ini Yang punya Game risk of kingdom Kayak Kayak Menurut gue Ya Tapi Dimana ya Menurut gue Itachi Itu Ya Uang ada Tapi Cara Mencari Kesempatan Mencari Cara Memenangkan Kepi Dia Terlalu Dengan Kekuatan Terus Padahal Kalau Bisa Kalau Bisa Padahal Dia bisa Main Licik Tapi Kalau Main Licik Di Game Resolve Kingdom Nanti Ditandai Mata Akan Lebih Sulit Lagi Untuk Mencari Sekutu Itu Akan Ditandai Malah Nanti Di KVK Selanjutnya Dia Gak Akan Dapat Sekutu Oke Itu Inti Nama Dari KVK KVK Itu Butuh Percayaan Tapi Ingat Lagi Karena Di KVK Itu Gak Ada Namanya Teman Sejati Gak Ada Namanya Musuh Sejati Kadang Teman Itu Bisa Jadi Musuh Dan Musuh Itu Bisa Jadi Teman Pokoknya Game Resolve Ini Game Game Yang Sangat Bagus Buat Teman Yang Mau Main Game Tentang Filosofi Kehidupan Karena Di Game Resolve Kingdom Itu Juga Kita Akan Diajari Tentang Filosofan Dan Cara Berpikir Pokoknya Bagus Bagus Dan Kita Lihat Dari Apa Yang Anggotanya Itachi Udah K.O Semua Udah Gak Dia Mau Defend Sedangkan Anggota Dari 97 Itu Gila Sih Yang Aku Lihat Tadi Itu Udah Hampir 3 Jam 97 Rally Lagi Rally Lagi Udah Tipes Nih Itachi Dan Kawan Kauannya Sebenernya Kalau Itachi Gak Tipes Tapi Kawan Kawannya Yang Tipes Kawan Kawannya Pasukannya Udah Tipes Semua Kalau Itachi Tinggal Gesek Gitu Ya Masuk Tama Beda Cuy Dan Inilah Pertempurannya Cuy Lagi Rally 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 Cuy Aduh Sampai Lain Dan Aku Mohon Maaf Kalau Aku Gak Nampelin Wajah Cuy Karena Aku Lagi Sari Hwan Lagi Males Nampelin Wajah Cuy Soalnya Harus Buka PC Kalau Gini Aku Tinggal Ngedit Pake HP Aja Dah Oke Dan Ini Itachi Sudah Melakukan Rally Cuy Ke Pas Nya 97 Apakah Akan Jebol Ataukah Itachi Akan Menangis Karena Malu Sultan Bebas Kalau Dia Kalah Tinggal Spend 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 Tinggal Hubungi Circle Kavika Selanjutnya Datangin Circle Yang Lebih Hebat Lagi Jadi Kingdom Yang Sangat Superior Lagi Cuy Oke Dan Ini Rally Udah Nyampe Cuy Ke Pas Nya Kingdom 97 Oke Dan Ini Sudah Mulai Pertempurannya Kalau Dari Selisih Darah Atau Selisih D-Max Atau Disi Pertempurannya Ini Hampir Setara Hampir Setara Hampir Setara Marah Equipment Dari Kisah Bagus Bangun Itu Banyak 4.000 40.000 40.000 D-Max Skillnya Gila 50.000 35.000 Tapi Nggak ada Yang Mau Rain Force Jadi Menurutku Ini adalah Rally Rally Yang Sangat Sakit Lah Menurutku Kala Temannya Itachi Nggak ada Yang Rain Ini Semua Yang Rain Ini Akun Itachi Semua Ingat Ini Akunnya Itachi Semua Sekitar 4 Akun Itachi Digas Sina Sama Itachi Mudahal Kalau Rain Terus Rain Terus Mungkin Bisa Menang Busa Tembus Tapi Karena Temannya Dari Naci Udah Kehabisan Bahan Bakar Jadi Ya Nggak Guna Lagi Dan Ini Pertempurannya Sangat Seru Sekali Dari Gidom 97 Virus Gidom 3202 Apakah Teman Teman Yang Nonton Gamer Muda Ini Lagi Kofika Kalau Lagi Kofika Kabari Di Informasi Di Kolom Komentar Kita War Di Kolom Komentar Siapa Tau Nanti Ada War Nya Juga Kalian Bisa Cet Di Kolom Komentar Jadi Aku Liput Kalian Juga War Nya Dan Aku Dapat Info Jadi Kalau Di Gamer teman-teman yang ada info atau ada informasi kalian tinggal cek di kolom komentar biar nanti aku liput lah cuy buat kenangan-kenangan gitu ya dan terima kasih buat teman-teman yang sudah dukung dari Giber Buda saya mohon maaf, kalau ada salah kata dan ucapan jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe dan ini silahkan tonton pertempurannya dari Giber Buda bye-bye di next video motor sekelangkong selamat menikmati 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 selamat menikmati